PAK PAKANG KUDO SUMUN SUIDO JAMBATAN JAMBATAN DO TAMPA RULI MAKKA SU TINGGI OKU Hai Kompi Naya Tansing disini Ini hari Kita lawat jambatan tanpa ruli Yang berada disitu Oke Parai topeng dulu Oke Jom Inilah dia Jambatan tanpa ruli Jambatan tanpa ruli Ada dua laluan Satu laluan untuk kereta Dan yang di atas Laluan untuk Orang Pejalan kaki Bajak Inilah dia pasal cerita jambatan tanpa ruli Ini dia Jom kita naik Hai Jom Oke Sekarang kita sudah Berada di atas Jambatan Gantung Kalau kita dampak bukit sebelah sana itu Nah itulah dia bukit perahu Agak dikenali untuk Para pendaki Sesiapa yang suka hiking Bolehlah naik di bukit tersebut Bukit perahu Kita lihat semua dia Secara jujur Saya agak gayat juga Di atas ini Kalau kita tengok di bawah Wah tinggi ya Gayat ya saya mau tengok di bawah Oke yang jambatan bawah itu Jambatan kereta ini dibina Pada zaman British lagi Pada tahun 1930 Jambatan ini Mula dibina Namun Dengan keadaan Sungai yang Mudah Dinaiki air Ataupun banjir Apabila hujan lebat Pembina terpaksa di Berhentikan sementara Dan 1933 Disambung semula Wah lama sudah jambatan nih Kalau kita lihat disana Banyak bambu Kayu Tersadai disana Biarpun banjir Namun jambatan tersebut Tetap utuh Inilah teknologi Tetapun yang dibawa oleh British pada zaman Tersebut Di Sabah Nah inilah pemandangan Disini Nah ini hari-hari Rabu Macam Tamu Tamparuli nih Setiap hari Rabu Jadi kita coba lihat Apa yang ada di tamu Ini jambatan Lebih kurang Kalau tidak silap Ada lebih kurang Dalam 50 hingga 70 meter Panjang dia Dan hanya boleh di Lalu Jalan sahala saja So Kendaraan-kendaraan Akan Saling memberi Laluan Ke arah yang Di Sabah lah Akan berganti-ganti disana Wah Ini dia punya tiang jambatan Di Warnai dengan Corak-corak Tradisional Etnik Di Sabah Ada tamu pula Mari kita tengok Apa yang dijual di tamu Tapi macam Masih Kurang Orang berjualan kali ini Sebab Tamu ini pun Mungkin baru buka Sejak MCO yang lepas Oke Jam kita tengok Macam-macam ada Bunga ada Ikan ada Sarung Ini apa Ini durian Orang Sabah Ataupun orang Melis Mesti kenal ini Buat Baru juga Tiga ringgit itu Jom Kita pergi sana lagi Nah Ikan mesin pun ada Macam masih Kurang Kurang lagi Berjualan Ini sebab Tempoh hari Ada siap Penas Hingga disini Yang kawasan Paking kereta Disini Ramai berjualan Tempoh hari Tapi Ini hari kurang Kita coba Pegi sebelah sana Ini tembakau Tembakau Buatan Buatan Medin Sabah Hanya ada di Sabah Hanya ada di Sabah Kalau saya tidak silap Langkum Langkum ada Ini apa Tigur Tigur Nah ini Tigur Jadi Macam mana mau pakai ini Kasih masuk disini Kasih gulung disini Dia bilang Biasa beliau Beliau Pakai begini Oh begitu Oh Oke Inilah Hanya ada di Sabah Oke Pencikong Jangan sini Jalan sini Ini sayur Sayur ubi Nenu tidia Baik Pucuk Pucuk ubi Pak Ini dari pucuk ubi Sedap nih Pucuk ubi Bagi siapa yang belum pernah Makan pucuk ubi Boleh rasa Dia bilang Dua ringgit Dia bagi saya Satu setengah Saya ambil satu ikat Ini Bunyit Tanam sendiri Di kampung Jadi Orang-orang kampung Bawa Pegi tamulan Untuk berjualan Sep Satu setengah Subus ini tuhaw tuhaw yang belum dibuka lagi itu pun sedap juga itu kira jeruk-jeruk gitu langsat pun ada bilis ikan masih masih kurang lagi berjualan kali baru buka band-nya ada saya nampak satu sana barang kita pergi tengok duduk lah apa itu layak atid ya teh ini halia 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 kampung halia dusun ini halia dusun pire songkua penggur apa pedagang tidak ya pire songkua adalah lima ringgit tidak ya nah lima ringgit begini lima ringgit satu tumpuk ini jagung tua kupang kami panggil kupang untuk bibitan tipe pakai untuk tanam jagung lah jagung manis atau jagung susu itu ya jagung biasa ya kayak Oh jagung kampung dari dia bilang ini kami panggil-panggil dia tahu apa menama nunggu yang orang Melayu teh apa yang ini biasa kami buat untuk buat bosau kalau di Semenanjung Perkasam nah inilah dia punya antara campuran-campuran yang dicampur aku tidur ya saya akan beli halia ini biasa ada orang tanam di kawasan bukit ini jadi naik bukit mau tanam naik bukit mau ambil naik bukit juga turun mau jual itu bala ini lakadaan kami di sabah pasangan ko video eh nan bah pasika oke ay gibang ayo apa aku mau kapitulun kay ayo apa 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 ada kondisi lagi? ada kondisi lagi kondisi lagi oh oh, kita sudah berpikir kita sudah berpikir kita sudah berpikir ya ini bagaimana? jadi, kita sudah berpikir? ya oke, saya ada dapat barang dari tamu masih kurang-kurang lagi lah saya bilang yang berjualan saya beli halia kampung sayur pucuk ubi sedap nih siapa pernah makan oke sekarang kita mau balik sudah siapnya kereta saya packing sana seberang disini ada juga misuk disana saya tidak sempat bawa kamu tadi dia betul-betul jembatan gantung disini pun ada juga jadi yang mau ke Ranao kah mana-mana kah mau naik sendiri jembatan tanpa ruli silalah datang ke sini ah ini dia oke tambinay tambinay ini kali ini saja video yang sebuon to kamu salamat menonton bye 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 Terima kasih.